Panji tengkorak darah, kolohiat ki, jilid 29. Air susu dibalas air tuba. Percuma, kata ki guatuan, ilmu tutukannya istimewa sekali. Kepandayan kita tak mampu membukanya. Lebih baik kita tinggalkan saja. Sung Wan menghela nafas, bukan karena aku tak mau menolong kalian, tetapi benar-benar habis berkata ia. Terus mengikuti guatuan pergi. Jangan terburu-buru, tiba-tiba siobun berseru, tahukah kau kemana perginya? Dan tahukah kau bagaimana keadaannya sekarang? Sung Wan terhenti. Mungkin kau pun tak tahu ujarnya. Hektometer, kita tahu sejelas-jelasnya, tetapi tak semudah begini memberitahukan padamu apa syaratnya, tanya Sung Wan. Paling tidak kau harus berusaha membuka jalan darahku ini sahut siobun. Sung Wan mengerutkan dahi, kalau dapat membukanya tentu saat ini kalian sudah sembuh. Bukan karena tak mau membantu kalian, tetapi sesungguhnya aku tak mampu. Aku ada akal seru siobun. Lekas katakan. Asal aku mampu tentu tak menolak kata Sung Wan. Sejenak siobun berdiam diri, ujarnya, asal kau dapat membuka jalan darah kami berdua, tentu akanku beritahukan di mana Tian Leng berada. Tetapi aku hendak bertanya padamu. Silakan. Apakah kau kenal Hok Motongcu? Sung Wan tertegun, tidak. Jangankan kenal, mendengar namanya pun belum pernah. Kata siobun, dia mempunyai pukulan dan tutupkan jari yang berhawa dingin. Dibanding dengan Sin Bu Tekun, Hok Motongcu lebih tinggi kepandainya. Apakah kau berkata dengan sesungguhnya Sung Wan makin heran? Masakah aku berolok-olok? Sung Wan melirik kepada kuatuan, serunya, Sin Bu Tekun mendapat kesaktiannya dari kitab Inhu Po Chuan yang berinti tenaga imhan, dingin. Kuingat dulu Sin Bu Tekun pernah mengatakan bahwa dia hanya mendapat kitab Inhu Po Tongcu. Hai, benar teriak siobun, dengan begitu ilmu kepandain kalian sesumber dengan iblis itu tentulah sedikit. Banyak Sin Bu Tekun telah memberi kalian pelajaran-pelajaran dasar tetapi hanya kulitnya saja sahut semuan. Tak apa, kata siobun, ini ku beritahu. Tiap hari tolong kau mengurut-urut jalan darahku yang tertutup itu sampai tiga jam. Paling lama dalam tiga hari, betapapun hebatnya ilmu tutukan itu, tentu akan terbuka juga. Maukah kalian meluluskan permintaan ini? Sung Wan mengerutkan dahi, ujarnya, jika permintaanmu itu keluar dari hati setulusnya, aku mau. Tetapi kalau hanya siasat, aku. Adik, maukah kau mendengar nasihatku tiba-tiba guatuan menyeletuk? Silakan, masakah aku tak mau mendengar? Guatuan menggeleng-gelengkan kepala, kedua budak perempuan ini, hatinya sekejam ular. Menolong mereka mungkin akan mendatangkan bahaya. Menurut umatku, lebih baik kita. Siobun berteriak, walaupun kalian mempunyai hubungan kakak beradik, tetapi dengan kami adalah ipar. Jangan kau mengadu domba untuk meretakan hubungan rumah tangga kami. Ensoh, teriak siobun kepada Sung Wan. Pok Tian Leng mengaku ayahku sebagai gihu dan ikut memakai sipok. Dengan begitu kau adalah ensohku. Aku pun saudara misan, jadi kau ensoh misanku. Apakah kau tegah hendak meninggalkan tempat ini? Bu Song pun ikut berseru. Sung Wan memandang tacinya, karena ada jalan untuk menolong, aku harus berusaha melakukannya. Kalau tidak, bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan apabila bertemu dengan Tian Leng? Guatuan menghela nafas dan tak berkata apa-apa lagi. Tak berani lagi ia berbicara. Ia lebih tua dari Sung Wan, tetapi karena Sung Wan sudah menikah dengan Tian Leng, ia pun tak berani campur tangan menguasai adiknya lagi. Ia tak dapat mencegah Sung Wan menolong siaubun dan Bu Song yang merupakan adik Tian Leng. Sung Wan segera menghampiri siaubun, ujarnya, sekarang aku hendak mulai menggunakan ilmu Hian Im Chiu Huat untuk mengurut jalan darahmu yang tertutup itu. Tetapi kau sendiri pun harus mengerahkan lewakangmu untuk membantu dari dalam. Siaubun tersenyum kemenangan. Sambil melirik kepada Guatuan, ia segera mengucapkan terima kasih kepada Sung Wan. Dan mulailah Sung Wan melakukan pengurutan. Siaubun pun mengerahkan lewakang untuk membantu menerobos jalan darahnya yang tertutup itu. Dengan bermuram durja, Guatuan pun terpaksa mengurut Bu Song. Setelah hampir tiga jam lamanya, barulah pengurutan dihentikan. Kedua kakak beradik itu mandi keringat, napasnya terengah-engah. Tiga jam mengurut, cukup menghabiskan tenaga. Bagaimana sekarang tanya Sung Wan? Siaubun tersenyum manis, boleh juga. Bagus seru Sung Wan. Tak perlu tunggu besok pagi, nanti saja akan kuurut lagi. Hanya harapanku, jangan kau mendendam. Ah, Enso, jangan mencurigai aku kata Siaubun. Ki Sung Wan tak menyaut. Ia memejamkan matu menjalankan pernapasan. Lewat lohor ia mendusin. Tachi, mari kita mengurut lagi katanya. Guatuan tersenyum hambar, budak perempuan, kau benar-benar meletihkan aku. Namun sekalipun mulutnya bersungut, ia pun segera mengurut Bu Song lagi. Kali ini pengurutan berjalan lebih payah. Selang sejam kemudian, kedua Tachi beradiki itu sudah mandi keringat. Dua jam lagi hari pun sudah malam. Di luar angin malam menderu-deru, menambah keseraman suasana. Wajah kedua Tachi beradik itu pucat, kedua bahunya pun mulai gemetar. Jelas bahwa mereka telah menguras seluruh tenaga dalamnya. Hampir mendekati tiga jam, rupanya Seng Wan tak kuat. Mulutnya gemetar dan tubuhnya terjerambah proboh. Adik, adik, kau Guatuan menghentikan urutannya, lalu merangkak menghampiri Seng Adik. Tetapi belum. Sampai di tempat Seng Wan, ia pun juga terjungkal roboh. Suasana di dalam kuil menjadi sunyi-senyap. Entah berselang beberapa lama, tampak Syaobun bergeliat duduk. Setelah memejamkan mata mengambil nafas, ia tersenyum girang dan memandang kedua saudaraki, lalu bangkit berdiri karena jalan darahnya telah terbuka. Semula Bu Song masih menggeletak di tanah. Tetapi begitu melihat Syaobun berdiri, ia pun ikut bergerak. Ah, ternyata ia juga sudah sembuh. Cici Bun, kita sudah sembuh serunya girang. Syaobun tertawa, rencana kita semula ialah menipu mereka supaya datang kemari, lalu kita siksa, baru kemudian kita bunuh. Ah, siapa kira mereka malah berbalik menjadi penolong kita. Bu Song mengerutkan keningnya, lalu bagaimana tindakan kita sekarang? Sejenak Syaobun merenung, ujarnya, karena mereka telah melepas budi, kita terpaksa memberi ampun jiwanya. Bu Song mendengus, uh, sayang aku tak pemurah hati seperti engkau. Dia telah merebut tunanganku. Kuanggap dia musuh debu yutan. Dia atau aku yang berhak hidup di dunia. Walaupun kehabisan tenaga, tetapi panca indera kedua saudaraki masih baik. Mereka terkejut mendengar ucapan kedua gadis itu. Sung Wan memaksakan diri berseru, Tachiku memang benar. Kalian ternyata memang bangsa lar berbisa. Jika tidak kami berdua yang menolong, masakah kalian bisa hidup? Kalau tidak dimakan binatang buas, tentu akan mati kelaparan. Siobun tertawa, ah, tidak begitu mengerikan. Sebelum pergi, iblis hok motong cu telah memakankan sebutir pil kepada kami. Pil itu dapat menahan lapar selama sepuluh hari. Kalau begitu, kalian hendak mengapakan kami sengwan tertawa getir. Jawab Siobun, kau adalah nsohku. Aku tak dapat mengapa-apakan kau. Tetapi ia mengedipkan meta, lalu. Berkata pula, sebelum menikah dengan engkau, Pok Tian Leng sudah bertunangan dengan adik misanku ini. Sakit. Hati direbut suaminya, termasuk dendam yang hebat. Hal ini biarlah adikku yang mengambil keputusan. Busong tertawa riang, aku pun bukan orang yang haus darah. Apalagi kalian sudah melepas budi kepada aku. Sedikit banyak tentu akan ku balas. Ia berhenti sejenak, lalu ujarnya pula, Sebenarnya kau harus menerima hukuman mati. Tetapi hukuman itu ku tiadakan. Hanya akanku suruh kalian menerima hukuman hidup. Sengwan terkejut, serunya, Jika hal itu dianggap bersalah, Biarlah aku yang menanggung sendiri. Taciku ini tiada sangkut pautnya. Hendak kau bunuh atau kau siksa, Aku relah menerima asalkan jangan kau ganggu Taciku ini. Busong diam beberapa saat. Siaw bun tersenyum, Eh, tetapi jika ditinjau sedalam-dalamnya, Tacimulah yang berdosa. Ngaco teriak sengwan, Tacikulah yang menolong nonalu dan dulu pun belum pernah bersalah kepada kalian. Jangan mengada ada kesalahan pada dirinya. Siaw bun tertawa, Segala rencana adalah dia yang mengeluarkan. Masakah dia tak bersalah? Ia melirik busong, Katanya pula, Sesungguhnya, Biang keladinya ialah Tacimu. Dalam hal hukuman, Dia juga harus menerima. Gadis busuk dan perat sengwan marah sekali, Jangan memfitnah orang sesukamu. Coba saja bagaimana kelakawakan Mempertanggungjawabkan perbuatanmu Kepada kakekmu dan poktian leng. Siaw bun tertawa mengikik, Tak usah kau pikirkan diriku. Aku pun hanya mengatakan hal yang sebenarnya. Tentang bagaimana hukuman padamu, Tetap ku serahkan pada adikku. Teriak sengwan, Baik, Anggap saja aku seorang buta Tetapi ingat, Jika kau tak membunuh aku, Kelak pada suatu hari aku tentu Akan membalas dendam, Padamu. Guatuan tertawa rawan, Adik, Sudahlah, Jangan banyak bicara. Jatuh di tangan gadis yang sebuas itu, Masakah kita dapat berbicara tentang budi walasasi? Kemarahan sengwan tak dapat ditumpahkan. Ia berusaha sekuat-kuatnya untuk bergerak, Tetapi ah, Kedua kaki tangannya lemas lunglai, Tenaga dalamnya habis. Ia sadar tak dapat memberikan perlawanan lagi. Akhirnya ia memejamkan matanya saja menunggu kematian. Adik Song, Aku sudah memberi siksaan batin kepada mereka. Sekarang silakan kau memberi hukuman badan kata Xiaobun. Menurut pendapatmu, Apakah iblis hok motong cu itu bisa kembali lagi ke sini atau tidak tanya Bu Song? Xiaobun menggelengkan kepalanya dan menyahut dengan yakin, Tidak bisa. Bagaimana kau bisa mengatakan begitu? Bukankah Tian Leng mengatakan kitab pusaka itu berada di gunung Taihengsan? Kuduga hok motong cu tentu takkan balik ke sini lagi. Mengapa tanya Bu Song? Mungkin kau masih belum jelas. Apalah yang disebut kitab pusaka peninggalan itbi siangjin itu, Terukir pada dinding gua warah hasia di dalam telaga zamrut. Jadi tidak akan mengajak iblis itu ke dalam gua ya? Bu Song terkejut sekali, serunya, tetapi tangan dan kaki Tian Leng terikat dengan tali urat wular. Jika hok motong cu berhasil masuk ke dalam gua telaga zamrut dan dapat meyakinkan lukisan di dinding gua, Bukankah? Xiaobun tertawa, kau tahu satu, tetapi tak tahu dua. Di dalam telaga zamrut maish dijaga oleh seorang tokoh aneh. Dia juga banyak mempelajari ilmu peninggalan itbi siangjin. Dia sudah mengangkat saudara dengan Tian Leng. Begitu masuk gua, hok motong cu tentu bakal dibekuk oleh murid itbi siangjin itu. Maka kita tak perlu khawatir lagi. Bu Song tertawa riang, Kalau begitu iblis hok motong cu itu pasti mampus dan takkan balik lagi ke sini. Di sini jarang didatangi orang. Bagaimana kalau kita tiru saja tindakan hok motong cu untuk menghukum mereka? Xiaobun tertawa, sayang kita tak mampu menutuk seperti hok motong cu. Bu Song mendengus, sekalipun bisa, tetapi kita takkan menyuruh mereka enak-enak tidur di lantai. Aku sudah mempersiapkan suatu rencana bagus kita lakukan tutukan Tian Hang Kian Jin Yok. Tian Hang Kian Jin Yok artinya menutuk angin menyusupkan ke daging orang. Xiaobun tertegun, apakah itu? Apakah yang hendak kau rencanakan itu? Bu Song tak menyahut, melainkan mengeluarkan dua utas tali sebesar ibu jari. Direntangnya tali itu di hadapan Xiaobun. Tali ini terbuat dari sutera asli. Walaupun tak sesakti tali yura tularmu, tetapi dapat menahan tenaga meeka. Tiang pengelari di atas itu rasanya tempat yang cocok untuk mereka beristirahat. Tak lama Bu Song telah melaksanakan rencananya. Kedua taci beradiki dikerek ke atas dan digantung pada tiang pengelari dengan tubuh terikat. Tubuh mereka bergelantungan kian kemari mirip daging yang digantung di warung. Ki Guat Wan dan Ki Sen Wan memejamkan matanya. Tak sepatah pun mereka keluarkan erangan. Setelah puas menertawakan pemandangan yang dianggap lucu, Xiaobun dan Bu Song segera menutup pintu dan melangkah keluar. Kala itu sudah lewat tengah malam. Tantangan Taci Bun, kemanakah sekarang kita hendak pergi tanya Bu Song setelah menguap? Eng Hyong Tai HWS sudah lewat beberapa hari. Saat ini kakek dan ayah tentu sudah meninggalkan Tiam Jong San. Sin Bu Tekun sudah menantang. Sepuluh hari lagi akan menunggu mereka di Sin Bu Kiong. Mungkin mereka sudah menuju ke sana tukas Bu Song. Benar, sahut Xiaobun, bukan hanya mereka saja, rasanya Tian Leng pun juga akan ke sana. Eh, kalau berjumpa dengannya, kita harus merangkai cerita bohong untuk mengelabuinya. Tetapi ia sudah tahu sendiri, bagaimana kita dapat membohonginya tanya Bu Song. Xiaobun tertawa lagi. Tiba-tiba ia mendekati telinga Bu Song dan membisikinya. Bu Song serentak bertepuk tangan dan tertawa riang, Bagus, kau sungguh pintar benar, ayo kita cepat ke sana. Kini waktunya hanya tinggal satu hari saja. Menjelang tengah hari baru mereka tiba di kaki gunung Cheng Hun San. Gunung itu tak berbahaya, tetapi puncak-puncaknya saling berdekatan. Sambil memandang ke atas puncak, berkatalah Bu Song, pintar juga Sin Bu Tekun memilih tempat. Jika dia tak temaha hendak merajai dunia persilatan, tentulah sudah hidup enak di tempat setenang ini. Xiaobun tertawa, Eh, mengapa kau tiba-tiba punya lamunan begitu? Bu Song hanya tertawa dan terus berlari. Karena paham jalannya dan dengan menggunakan ilmu berlari cepat, mereka segera tiba di Sin Bu Kiong. Selaka, tiba-tiba Xiaobun berhenti. Mengapa? Tian Leng bukan pemuda yang berhati sempit. Walaupun kita bertindak terlalu kejam padanya, tetapi kita pernah menolong jiwanya. Dia tentu tetap memperhatikan keselamatan kita. Bukankah itu lebih baik seru Bu Song? Xiaobun menghela nafas, kalau sudah lolos dari Tai Heng San, dia tentu segera ketiam Jong San untuk menolong kita. Ai, benar Bu Song membanting-banting kaki, begitu tiba di puncak Cheng Leong Nia, dia tentu akan mendapatkan perempuan hina itu. Dan perbuatan kita tentu akan diketahuinya, kita balik ke sana saja. Xiaobun menghela nafas, ke sana paling tidak tentu memakan waktu 4 hari. Dan lagi di adegan kedua daraki itu, belum tentu masih ada di sana. Bu Song bingung, Kalau begitu, bagaimana tindakan kita sekarang? Ai, harap kau cari rencana lagi lah, tetapi sudah begini, tak ada jalan lain lagi, Xiaobun tertawa-tertawa getir. Eh, kakeku sekalipun ku minta bintang di langit, kakek tentu akan menuruti kata Bu Song dengan ilmen. Xiaobun bertepuk tangan, kalau begitu jadilah segera ia membisiki telinga Bu Song. Wajah si darah tampak. Berseri. Ayo, kita lekas cari kakek serunya. Kedua gadis itu segera meneruskan larinya. Tetapi mereka tidak menuju ke pintu gerbang Sin Bu Kiong, melainkan menyelingap ke dalam gerombol di samping gedung itu. OOO 0000. Baru saja hari mulai gelap, istana Sin Bu Kiong sudah terang-benderang dengan penerangan yang gemilang. Memang malam itu adalah hari ke-10 dari tantangan Sin Bu Tekun kepada Tian Leng dan rombongannya. Tetapi suasana dalam istana itu tampak sunyi saja. Berpuluh-puluh penjaga dengan menyelipkan senjata di pinggang tampak mondar-mandir berseliwaran kian kemari. Seolah-olah sedang menghadapi kesibukan. Tetapi mereka diam, tidak menimbulkan suara berisik. Di ruang tengah, penerangannya paling terang. Hanya sunyinya luar biasa. Sehingga apabila ada sebatang jarum jatuh ke lantai, pasti terdengar juga. Di luar ruangan, berjajar dua deret pengawal tua berseragam baju ungu. Mereka membentuk diri dalam formasi burung Garuda. Dengan senjata terhunus di pinggang masing-masing, tampaknya mereka gagah sekali. Di dalam ruangan besar, tak tampak barang seorang pun juga. Tetapi di dalam bilik, sedang berkumpul belasan orang. Wajah mereka tampak tegang sekali. Rupanya mereka tengah berunding dengan suara seperlahan mungkin. Di antara orang-orang yang tengah rapat itu, terdapat Sin Bu Tekun, Ketua Het Gak, Bu Cui Suseng, Kedua Lem Ye Au dan Pak Ko Ai, Koliu Siang Jin, Bok Sempi dan lain-lain. Di antara sekian hadirin, hanya Bok Sempi yang tetap tenang wajahnya. Dia duduk dengan kepala menengadah. Tangannya memegang sebuah cawan arak yang tak hentinya diteguk. Yang istimewa, jago tua itu tidak lagi telanjang badan, tetapi sudah mengenakan baju kapas yang kedombrongan, sehingga menutupi kedua lengannya. Walaupun tenang, tetapi sebenarnya sikap dan tingkah laku Bok Sempi saat itu jauh lebih linglung dari beberapa hari yang lalu. Selain orang itu, masih terdapat juga tiga orang aneh yang wajahnya mirip satu sama lain. Sama mengenakan pakaian putih, berambut merah. Tiga bagian seperti manusia, tujuh bagian menyerupai setan. Ketua Het Gak duduk di sudut dengan Lung Lai. Tiba-tiba ia bangkit dan mondar-mondir, kemudian berkata perlahan-lahan kepada Sin Bu Tekun, Rencana kita hari ini harus berhasil, jangan sampai gagal. Apakah saudaraki menganggap persiapan-persiapan sekarang ini sudah sempurna? Karena kalau sampai gagal, entah bagaimana kedudukan kita di hari-hari yang akan datang. Sin Bu Tekun tertawa meloroh, seorang lelaki, hanya mempunyai dua pilihan. Gagal atau berhasil? Berhasil kita mulia, gagal kita binasa. Kalau yakin takkan berhasil, lebih baik kita lekas-lekas sediakan peti mati saja. Mengapa kau begitu khawatir? Sin Bu Tekun berhenti sejenak, kemudian tertawa iblis, sebenarnya saudara Kongsun tak usah khawatir lagi. Sekalipun situalu itu mengundang seluruh jago-jago persilatan, jangan harap mereka mampu keluar dari istanaku ini. Perjanjian Sin Bu Tekun. Yang ku takuti bukan jago-jago persilatan lainnya, melainkan hanya Pok Tian Leng seorang kata ketua Hek Gak. Asal dia sudah lenyap, barulah kita dapat melaksanakan cita-cita. Sin Bu Tekun mengangguk. Benar. Tetapi ruang Tiaung Huitia, pencuci dosa, yang telah ku persiapkan itu memakan waktu berpuluh tahun, dibangun atas dasar Ngo Heng Kibun, ilmu ajaib lima unsur. Biar dia atau malaikat, asal berani masuk ke dalam ruang itu, tentu akan amblas nyawanya. Ketua Hek Gak mengerutkan alisnya. Rupanya saudara Ki mempunyai keyakinan besar. Kita pasti menang. Tetapi wajah Sin Bu Tekun mengerut, ujarnya, menang atau kalah lebih baik jangan kita bicarakan dulu. Lebih dulu aku hendak memperingatkan engkau. Silakan. Sin Bu Tekun tertawa iblis, ku peringatkan padamu agar engkau jangan melupakan perjanjian kita di Tiam Jong San. Raja Sin Bu Kiong batuk-batuk sebentar, lalu katanya pula, apakah layak kalau sekarang kita menggunakan panggilan saudara? Ketua Hek Gak terkejut bukan kepalang. Tubuhnya menggigil seperti terserang demam. Harap Tekun suka memberi ampun kesalahan hamba tersipu-sipu ia mengerang karena menahan kemarahan. Sin Bu Tekun tertawa meloroh. Tahu akan kesalahan dan dapat merobah, adalah suatu berkah. Aku bukan manusia yang berhati sempit. Terima kasih Tekun. Buru-buru Ketua Hek Gak menyambut. Ia memberi hormat lalu mengundurkan diri. Sambil mencekal serulinya yang panjang, Bu Cui Suseng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Walaupun kita menderita kekalahan di Tiam Jong San, tetapi saat ini kedudukannya sudah berubah. Aku berani mengatakan dengan bangga, sekelipun tak ada persiapan alat-alat rahasia dari saudaraki, tetapi jangan harap Pok Tian Leng dan gerombolan lu tua itu dapat meninggalkan istana Sin Bu Kiong. Katanya dengan tersenyum. Sejenak. Mengedarkan pandangan matanya, ia berkata pula, Mopak Semcat mana mau membiarkan orang terlepas dari cengkeramannya? Kiranya ketiga orang aneh yang berpakaian putih dan rambut merah itu adalah yang disebut Mopak Semcat, tiga durjana dari padang pasir utara. Mereka adalah orang-orang yang dibawa oleh Bu Cui Suseng. Karena itulah maka Bu Cui Suseng berani menepuk dada. Dia agulakannya kesaktian Mopak Semcat yang garang untuk menonjolkan pahalanya dalam menghadapi kawanan Tiat-Hiat Bun. Mopak Semcat menyambut dengan tertawa tajam. Serempak mereka berseru dengan ada yang menusuk, harap saudara-saudara jangan khawatir. Asal kami bertiga saudara ada di sini, sekalipun yang datang barisan dewa dari langit, tentu dapat tertangkap hidup. Kalau sampai mati, jangan anggap kami orang berilmu. Simbu Tekun tersipu-sipu memberi hormat. Tentu, tentu. Begitu saudara bertiga berada di sini, hatiku setenang laut. Dan memang telah ku persiapkan perjamuan besar untuk merayakan jasa-jasa saudara katanya. Setelah disentil secara halus oleh Simbu Tekun, ketua Hek gak tak berani membuka suara lagi. Tetapi diam-diam ia mendekati Bok Sempi. Bagaimana keadaan insu sekarang tanyanya perlahan. Bok Sempi mendengus, hektometer, aku tak kurang suatu apapun. Hanya jubah yang ku pakai ini amat ketat meskipun ketat, tetapi besar gunanya. Baiklah suhu-suka tahankan diri dulu kata ketua Hek gak. Bok Sempi mengangguk dan tetap enak-enak menggenyang makanannya. Sekonyong-konyol. Genta bertalu nyaring. Semua orang yang sedang berkumpul dalam ruangan itu saling berpandangan. Mereka hening seketika. Tak berapa lama terdengar derap orang masuk. Seorang anak buah Simbu Kiong dengan dandannya yang ringkas, melangkah masuk ke ambang pintu. Anak buah itu bejongkok dan berseru dengan suara lantang, ingin memberitahu kepada Tekun bahwa tamu telah tiba. Sebutkan siapa namanya teriak Simbu Tekun. Serentak anak buah itu menyahut dengan nyaring, menyebut nama-nama tetamu inak datang, Lu Liang Ong ketua partai Tiat Hiat Bun. Pedang bebas pok Tiat Beng. Hun Tiong Sin Mo Chu Giok Bun. Li Chuliong Ketua Partai Tiam Jong Pei. Tiatik Sin Kei Ouyang Beng. Tanda petik. Cukup bentak Simbu Tekun, katakan aku sendiri yang segera akan keluar menyambut anak buah Simbu Kiong itu memberi hormat dan segera berlalu. Simbu Tekun memandang kepada hadirin dan mengulung senyum, ku minta sekalian saudara untuk menyertai aku menyambut tetamu kita. Simbu Tekun segera mendahului melangkah keluar. Sekalian hadirin pun segera mengikutinya. Dari ruang yang mereka tempati tadi sampai ke pintu gerbang istana Simbu Kiong, tak kurang dari seratus tombak jauhnya. Sepanjang lorong yang mereka lalui tampak penjagaan yang kuat dari anak buah Simbu Kiong. Pintu gerbang dibuka dan yang pertama kali melangkah masuk ialah si jenggot perak. Di belakangnya mengikuti pedang bebas Pok Tiat Beng, Hun Tiong Sin Mo Chu Giok Bun, ketua Tiam Jong Pei Li Chuliong, Tiatik Sin Kei, si darapok Lian Chi, kedua Im Yang Song Sat dan beberapa pengikut. Simbu Tekun tertawa. Sambil memberi hormat berserulah Simbu Tekun dengan nyaring, kalian benar-benar orang yang dapat dipercaya. Ku haturkan selamat datang kepada tuan-tuan sekalian. Jenggot perak balas tertawa keras. Ah, suatu kata sambutan yang terlalu berat bagi kami. Memang aku si orang tua ini senantiasa menjunjung kepercayaan. Pula, ia berhenti sejenak untuk mengedarkan matanya lalu berkata pula dengan perlahan, jika kami hari ini tak datang, dunia persilatan Tiong Goan tentu bakal menjadi duniamu. Wajah Sin Bu Tekun agak berubah. Dengan penuh kehormatan telah ku beri sambutan, ku harap Luloh Hiap Suh suka berlaku sungkuan sedikit. Jenggot perak tertawa lebar. Memang perangaiku sejak dulu selalu begitu, terus terang secara belak-belakan. Bicaraku selalu gamblang. Meskipun mungkin tak enak bagi pendengaran, tetapi... Tanda petik. Belum selesai ia berkata, tiba-tiba terdengar suara bentakan menggeledek, tutup mulutmu. Dengan mengandalkan usia tuamu, kau berani memandang rendah kepada kami tiga bersaudara. Yang berseru itu ialah Sito Hong, saudara tertua dari tiga serangkai Mopak Semcat. Mereka berdiri di belakang Sin Bu Tekun. Jenggot perak meliriknya dengan dingin, serunya, ku kira siapa, kiranya saudara Sito dari Mopak Semcat yang termasyur. Kalau sudah tahu nama kami, seharusnya kau berlaku sopan sedikit tukas Sito Hong. Jenggot perak tertawa datar, justru kebalikannya. Aku tak doyan kepada kawanan manusia dari padang pasir. Sejenak matanya menegang, lalu berteriak sekeras-kerasnya. Di hadapan kalian bertiga, jangan menganggap aku mengandalkan usia tua. Sekalipun setan-setan leluhurmu kasret kemari, aku tetap akan menghajarnya. Bukan kepalang marahnya ketiga Mopak Semcat. Bangsat tua, jangan menghamburkan lidah tajam. Kami bertigalah yang hendak menghajarmu lebih dulu serentak ketiga dua jana itu mengapungkan tubuh. Begitu tiba di hadapan Jenggot perak, mereka serentak mengangkat tinju hendak menghantam. Tahan buru-buru Sin Butekun berseru dan menghadang di muka ketiga Mopak Semcat. Harap saudara bertiga jangan berkelahi dahulu. Dengan congkak ketiga dua jana itu menyahut, Betta sabarnya pun tetap tak tahan mendengar ocewannya. Apakah saudara Ki hendak menyuruh kami menelan hinaan anjing tua itu? Sin Butekun mengerutkan alis. Buru-buru ia menggunakan ilmu menyusup suara kepada ketiga orang itu. Urusan kecil tak dapat menahan diri, bisa mengakibatkan urusan besar terlantar. Harap saudara bersabar sedikit. Tunggu setelah mereka dapat ditangkap, kuserahkan kepada saudara yang menghukumnya. Masakah saudara takkan puas? Mopak Semcat mendengus, tetapi kerut di wajah mereka mulai longgar. Tanpa bicara apa-apa mereka pun mundur dan berdiri di samping. Jenggot perak hanya mengulung senyuh saja. Dipandangnya ketiga Mopak Semcat itu dingin-dingin. Seolah-olah tak memandang mati sama sekali. Sin Butekun memaksakan diri berlaku hormat selaku tuan rumah, ujarnya, pada pertemuan di gunung Tiam Jongsan, karena satu sama lain salah paham, maka tak menghasilkan apa-apa. Kita bubar dengan persaan tak puas. Hari ini akulah yang berganti menjadi tuan rumah. Harap tuan-tuan suka menghadiri dengan sepenuh hati. Kita sama-sama melaksanakan peraturan dunia persilatan, menjunjung kelakuan kaum berilmu. Ah, tak usah bicara terlalu muluk-muluk tukas jenggot perak. Mengapa tak meniru saja aku si orang tua yang suka bicara secara belak-belakan? Sin Butekun menelan kemarahannya. Luluh Hiapsu memang seorang manusia bebas yang tak mau terikat peradatan. Sungguh sesuai dengan tingkah laku. Bangsa Kojin, orang sakti, seru Sin Butekun, tetapi Ai, di sini bukan tempat yang layak untuk menyambut tamu. Mari silakan masuk. Ia terus menyisi ke samping untuk memberi jalan kepada rombongan tamu. Tetapi di luar dugaan, jenggot perak hanya tertawa nyaring. Tak usah. Aku tak suka merepotkan kalian. Lebih baik tak masuk saja, serunya. Wajah Sin Butekun berubah seketika. Karena tuan-tuan sudah memberi muka padaku, maka sudah ku siapkan perjamuan sekedarnya untuk menyambut kunjungan tuan-tuan. Luluh Hiapsu menolak. Telah ku katakan tadi. Aku selalu bicara secara belak-belakan, kata jenggot perak, ruang tiaukuitia dalam istanamu itu penuh dengan alat perangkap dan perkakas rahasia. Sekali masuk tentu menemui kesukaran. Maka lebih baik aku tak masuk saja. Seketika wajah Sin Butekun berubah seperti kertas. Buru-buru ia batuk-batuk, ujarnya. Luluh Hiapsu mengolok-olok ia berhenti sejenak, mengedipkan mata, lalu berkata pula, adalah karena tuan-tuan mencurigai adanya alat. Alat perangkap dalam tiaukuitia, maka silakan tuan mengutus orang untuk memeriksanya dulu. Kembali jenggot perak tertawa keras, tak usah mengutus orang, tetapi aku sendiri cukup tahu tentang alat-alat rahasia. Bagus, seru Sin Butekun, kalau begitu silakan luluh Hiapsu saja yang memeriksanya. Jenggot perak menggeleng, sekalipun aku sudah kenyang dengan segala macam alat perangkap, tapi tentu tak berhasil mendapatkan jejak dalam ruang tiaukuitia itu. Sin Butekun mulai meradang, serunya, kalau begitu luluh Hiapsu sengaja hendak menghina dan mengfitnah. Jenggot perak mengidarkan matanya memandang Mopak Semcat, Lam Yeau Pako Ai, Koliusian Jin, Ketua Hek Ga dan Ang Tim Gong Hekbok Sempi. Apakah orang yang kau undang membantu sudah siap datang semuanya akhirnya ia berseru. Wajah Sin Butekun benar-benar merah padam. Beberapa saudara ini adalah orang-orang persilatan yang ternama. Mereka sengaja kuundang untuk ikut merundingkan kedudukan dunia persilatan. Mengapa kau menuduh mereka sebagai orang-orangku serunya? Jenggot perak tertawa nyaring, membantumu pun boleh, ikut merundingkan kedudukan dunia persilatan pun boleh. Yang ku tanyakan, apakah mereka sudah berkumpul di sini semua? Ini aku tak suka menjawab Sin Butekun menjawab ketus. Jenggot perak mendengus, lalu berpaling kepada rombongannya, ia berkata, Apakah saudara-saudara kenal akan seorang ahli banguna bernama Cukat Jin, bergelar si Cakarlangit? Pengemis sakti Tiatik Sin Ketampil ke muka, Aku si pengemis tua ini termasuk orang yang tak punya kepandayan apa-apa. Tetapi aku kenal banyak sekali orang-orang yang ternama. Cukat Jin si Cakarlangit itu memang tak terkenal di dunia persilatan. Kebanyakan orang tentu tak kenal. Tetapi bagiku si pengemis tua ini, dia bukanlah orang asing lagi. Kalau saudara kenal, sukakah menceritakan dirinya dengan singkat seru jenggot perak? Tiatik Sin Ketampil mengangguk. Cukat Jin seorang yang berwata aneh. Semasa mudanya pernah bertemu dengan orang sakti yang memberinya pelajaran tentang berbagai ilmu gaohengtunkah, ilmu lima unsur bumi, bangunan-bangunan rahasia. Pernah membuat goa di bawah gunung Lian Hoasan yang diselesaikan hanya dalam waktu tiga hari saja. Padahal goa itu cukup untuk dimasuki lima ribu orang. Oleh karena itu ia digelari sebagai pencakar langit atau jelma as dari lupan. Tentang dirinya. Cukuplah, terima kasih tukas jenggot perak dengan tertawa. Apakah cukat Jin si An Seng itu saat ini juga berada di sini? Tanyanya kepada Sin Bu Tekun. Sin Bu Tekun paksakan menelan kemarahan, sahutnya, cukat Jin si An Seng memang di sini. Tetapi karena perangainya aneh, tak suka menerima balas jasa dan tak senang mencampuri urusan dunia persilatan, maka dia tak mau keluar menyambut. Jenggot perak kembali berkata kepada Tia Tik Sin Kei, jika cukat Jin yang membuat alat perangkap dalam ruang Tiaong Hui Tia di sini, dapatkah kita semua mengetahbinya? Tanpa ragu-ragu Tia Tik Sin Kei menjawab, dia mempunyai kepandayan yang luar biasa. Karyanya diatur sedemikian rupa sehingga tak mungkin diketahui orang. Kepandayan engkau dan aku tentang alat-alat rahasia yang hanya di kulit saja, tak mungkin mengetahui buatannya. Apakah andai kata kita terjebak di situ, kita mampu lolos tanya jenggot perak pula. Tia Tik Sin Kei menggelengkan kepalanya, dikuatirkan sukar, sukar sekali. Tanda petik. Sekalian orang mendengar jelas percakapan antara kedua tokoh itu. Mau tak mau tergetar juga hati mereka. Yang paling risih sendiri adalah Sin Bu Tekun. Dia tak berhasil memikat rombongan tamunya masuk dan tak dapat juga mencegah percakapan mereka. Benar-benar ia sibuk seperti semut di atas kuali panas. Paling-paling ia hanya tertawa meringis seperti monyet makan terasi. Akhirnya jenggot perak menatap tajam kepadanya, jelaslah kini apa rencanamu. Hei, tak heran walaupun sudah menderita kekalahan di Tiam Jong San, kau masih berani menantang lagi. Bahkan kau pun mengundang banyak bala bantuan. Kiranya kau sudah mempunyai tiang andalan yang hebat. Kau menyuruh Cukat Jin membuat alat-alat perangkap dalam Tiaong Hui Tia untuk menjebak rombonganku. Dengan begitu jelas isi hatimu yang sengganas serigala. Sebenarnya Sin Bu Tekun sudah akan meledak marah, tetapi ia masih dapat menekan dan memaksakan tertawa. Jika Luloh Yap Su tetap mengatakan begitu, aku pun tak dapat berbuat apa-apa ketika di Tiam Jong San, yang ku tantangi alah Pok Tian Leng. Apakah Luloh Yap Su akan menjadi saksi? Tetapi karena dia tak datang, maka tantangan ini mungkin akan diundur sampai lain kali.